Darmadi dan MHB, ulaga kecamatan Marosabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabal Timur harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara, Cambi. Diretahui keduanya merupakan pengendara sepeda motor yang mengaku menjadi korban begal. Saat melintas di desa mudung darat kecamatan Marosebo, Kabupaten Marocambi pada Jumat kemarin. Di kolor dua pemuda yang terbujur menahan kesakitan dua bunuh iku yakni Darmadi dan MHB, ulaga kecamatan Marosabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabal Timur harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara, Cambi. Diretahui keduanya merupakan pengendara sepeda motor yang mengaku menjadi korban begal. Saat melintas di desa mudung darat kecamatan Marosebo, Kabupaten Marocambi pada Jumat kemarin. Dari salah seorang wago desa mudung darat Usman Gumantik menutukan. Saat itu dia dihubungi oleh anggota kepolisian dari Polsek Marosebo untuk mengamankan sepeda motor korban. Menerangkan sebelum jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kedua korban mengaku diterjang oleh komplotan diduga begal beranggotakan tiga orang. Sekok korban terbental masuk ke curang, sementara sekoknya lagi ke kapal di pinggir jalan. Kabupaten Marosebo, Ibtu, Taruni, Zebuah, Manotoka. Dari hasil pemeriksaan kedua pemuda yang terposisikan sebagai korban itu, memberikan keterangan yang berbelit-belit. Dari pemeriksaan penyelidikan akhir yang dilakukan tim reskrim di TKP, dua orang yang terposisikan sebagai korban itu ternyata memberikan keterangan yang tidak konsisten. Sebab orang kodi ketahui melakukan perjalanan dari Tanjung Jabung Timur menuju ke desa mudung darat dalam keadaan mabuk. Tim reskrim saya yang dipimpin oleh kodit reskrim ke lapangan di desa mudung darat, dua orang yang terposisikan sebagai korban ini ternyata memberikan keterangan yang inkonsisten atau tidak konsisten. Sebab ketika perjalanan mereka dari Tanjung Timur menuju ke desa mudung darat, mereka dalam keadaan mabuk. Ketemu juga dengan pelaku yang mereka gambarkan adalah berjumlah tiga orang. Pelaku tersebut pun menurut keterangan daripada korban adalah mabuk juga menggunakan minuman keras. Itu yang terjadi, sehingga proses penyelidikan ini masih terus kami kembangkan, masih kami upayakan, usahakan. Dijelaskan ke proses dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan wago sekitar di tempat kejadian pekaroh oleh pihaknya. Tidak kini pelaku belum bisa ditemukan, karena kedua korban tidak tahu proses di mana orang kau mengalami pembegalan. Topia Putri Sanjaya, Cek TV Ngabari.